Intro Hari belum juga siang, satu rumah di Gang Kecil di Jalan Elok Gang F.C. Pinangmuara, Jatinegara, Jakarta Timur, ini mulai ada aktivitas. Kakek Wastib sudah sibuk memasak bahan sayuran untuk sajian untuk sayuran akan dijualnya. Sementara sang istri Sairoh hari ini absen berjualan. Sudah tiga hari nenek tergolet lemas karena sakit. Sambil menjaga istrinya, kakek 70 tahun ini mempersiapkan jualannya dengan memotong cabai dan juga membersihkan sayuran yang akan dimasak esok harinya. Sesekali anak perempuannya Siti Bariyah yang mengontrak tidak jauh dari rumah datang dan mengecek kondisi orang tuanya. Anak tertuanya ini tinggal di Jakarta bekerja sebagai ojek online. Anak nomor dua Muklisin sudah berkeluarga dan tinggal terpisah bersama istri dan anaknya. Juga tidak jauh dari tempat kontrakan kakek. Sementara anak bungsunya sedang bekerja di luar rumah. Anak bungsu inilah yang menjaga kakek dan nenek. Kakek wastip tinggal dan bekerja di Jakarta sejak dirinya masih remaja. Berbagai jenis pekerjaan telah dikerjakannya. Kakek pernah menjadi sopir taksi di sekitar tahun 1970-an sampai tahun 1980. Kemudian ia berganti profesi sebagai penarik beca. Ia juga pernah mengalami peristiwa malari. Kan banyak kalau itu kan orang pada kerja, pada pulang. Jadi saya sibuk membawain orang kerja pulang, lihat mobil-mobil Jepang dibakarin itu waktu itu. Malari apa-apa itu dulu. Cuman ya diusir emang polisi sini diketokin apa dulu kan pakai kenut-kenut itu ya. Sininya tuh. Di era Gubernur Wiogo Atmo Darminto sekitar tahun 1988, beca pun dilarang beroperas. Kakek pun terpaksa pensiun menjadi tukang beca. Kemudian diajak temannya untuk mulai berjualan lontong sayur di daerah Kemayoran. Saat itu ada acara Pekan Raya Jakarta yang mengundang masyarakat untuk datang dan melihat pameran di lapangan Kemayoran. Sejak saat itulah wastip menjadi penjual lontong sayur. Kurang laku karena di ini. Jadi si penonton masuk ke dalam semua. Jadi kurang lakunya. Akhirnya dibawa saya dari Kemayoran, Bandara Kemayoran yang waktu masih di Kemayoran, keliling sambil jalan. Sambil jalan itu keliling. Yalah aku satu P, satu, dua piring lah gitu. Sampai kemari gitu. Dan itu malah nggak bikin bapak kapok? Nggak, kakak kapok malah besoknya dagang, dagang, dagang. Ditempa sejak muda menjadi kunci semangat kakek dalam mencari rezeki. Meskipun saat ini usia kakek wastip sudah tua, namun tidak mengendorkan semangatnya. Asalkan badan dan pikiran bisa diajak kerja, kapanpun dan jam berapapun kakek akan berjualan. Namun kadang memang pikiran dan badan tidak bisa diajak kompromi. Apalagi usianya sudah semakin tua. Menjual makanan khas Betawi memang ada jam-jam khusus. Menurut kakek wastip, pebeli lontong sayur itu biasanya antara waktu subuh hingga menjelang sholat zuhur. Sebelum jam 12 siang. Orangnya sih baik, ramah gitu, suka bercanda gitu dia. Tapi ya begitulah, namanya udah sepuh ya, istilahnya tua gitu. Jadi suka itu, kadang-kadang suka ngelamun gitu, sempat tidur gitu. Dia perjuangannya hebat gitu, istilahnya dia masih bisa usaha gitu, setua itu. Masih berjuang sih Pak, masih jadinya kita yang mau beli jadi, oh udah lama jadinya. Semangat gitu ya. Berjualan lontong tidak segedar interaksi pembeli dan penjual, namun juga ada yang saling membutuhkan. Pembeli dipenuhi kebutuhannya akan nutrisi dan penjual juga terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun memang ada hari-hari tertentu ketika jumlah pembeli hanya segelintir. Ini pun tetap disyukuri oleh pasangan kakek, wastip, dan nenek Sairoh. Kondisi Sairoh yang kini telah berusia 67 tahun, sekarang juga lebih gampang sakit dibandingkan dengan sang kakek. Nenek kini lebih banyak istirahat di rumah dan sering harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan kondisi seperti ini, nenek sebenarnya sudah berniat berhenti berjualan. Nenek Sairoh pun biasanya berjualan nasi uduk, tidak jauh dari lokasi kakek wastip berjualan. Sepi, makanya saya udah bilang, udah nggak kepengen dagang di sana, kata bapak ditahan dulu, daripada nanti di rumah nganggur, makan, tidur, makan, itu menambah sakit. Tahan aja belum membayar nih 3 bulan. Sebenarnya, anak dan juga keluarga sudah menyarankan agar keduanya kembali ke kampung dan hidup seadanya. Namun, bagi kedua pasangan ini, kampung belum tentu bisa menerima kehadiran mereka. Kondisi nenek yang sering tiba-tiba sakit jadi kendala karena fasilitas kesehatan di kampung jauh berbeda dengan Jakarta. Bagi pasangan ini, melihat anak-anak dan cucu mereka berkecukupan dan bisa bersama-sama sudah cukup. Keduanya mengerti rezeki dan umur sudah digariskan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas mereka hanya satu, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kartika Bagus, Kurnia Junior One, Jakarta.